Selamat datang di channel Deus Tengkoro. Di channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai tumbuhan dan resep-resep herbal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, saya akan membahas satu tanaman dengan nama ilmiah Moringa olivera atau dalam bahasa planetnya dikenal dengan nama Dauvil Kelor. Tumbuhan ini di Indonesia mudah sekali ditemukan karena biasanya Dauvil Kelor itu ditanam di pekarangan rumah. Beberapa masyarakat di Indonesia menjadikan Dauvil Kelor sebagai bahan sayuran. Ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan Dauvil Kelor untuk memandikan jenazah, tujuannya supaya jenazahnya tidak menimbulkan bau yang menyengat. Dalam Dauvil Kelor, terdapat beberapa nutrisi yang sangat penerfaat bagi kesehatan seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B6, zinc, dan zat besi. Serta beberapa nutrisinya juga bersifat antibakteri dan antioksidan yang tinggi. Berdasarkan kandungan nutrisinya, maka tidak salah kalau Dauvil Kelor dimanfaatkan sebagai racikan herbal untuk menyebukkan beberapa penyakit. Manfaat yang pertama, Dauvil Kelor dipercaya dapat mencegah kanker. Kamu siapkan 20 gram Dauvil Kelor, 1 sendok makan madu, dan 100 ml air. Masukkan Dauvil Kelor ke dalam air yang mendidih selama 10 menit. Kemudian saring, setelah dingin kamu tambahkan madu. Lalu ramuan ini diminum seminggu sekali. Nah, dengan ramuan ini, dipercaya dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita. Manfaat yang kedua, Dauvil Kelor dipercaya dapat menyembuhkan keracunan pada makanan. Kamu cukup menyediakan 10 gram daun Kelor, 1 sendok teh garam, dan 100 ml air. Caranya, masukkan daun Kelor pada air yang mendidih selama kurang lebih 10 menit. Lalu saring dan tambahkan air garam. Nah, ramuan ini kita minum ketika kita keracunan makanan. Oh iya teman-teman, Biasanya, ketika kita keracunan makanan, kemudian meminum ramuan ini, kita nanti akan muntah. Setelah muntah kita selesai, barulah nanti kita minum teh hangat untuk mengembalikan tenaga kita. Manfaat yang ketiga, daun Kelor dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Siapa nih yang di sini punya kolesterol? Nah, cocok banget ini ya buat kamu ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 50 gram daun Kelor, 2 sendok makan madu, dan 500 ml air. Caranya, rebus daun Kelor sampai mendidih. Setelah itu saring dan tambahkan madu ketika sudah hangat. Lalu, pisahkan ramuan ini menjadi 2 bagian, dan minum pagi dan malam hari. Lakukan kegiatan ini selama 7 hari berturut-turut tanpa henti. Jika kadar kolesterol sudah kembali normal, kamu cukup meminum ramuan ini setiap 1 minggu sekali sebagai pencegahan. Manfaat yang keempat, daun Kelor juga dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bahan yang kamu butuhkan, 100 gram daun Kelor, air 500 ml, dan 1 ruas kayu manis, atau 1 sendok teh kayu manis. Caranya, rebus daun Kelor dan kayu manis sampai mendidih. Setelah itu, saring dan buang airnya. Nah, daun Kelor yang sudah direbus tadi, kamu konsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Lakukan kegiatan ini selama 7 hari berturut-turut. Tapi kalau kamu mau makannya dalam sehari itu langsung 1 kali juga boleh ya. Nah, manfaat kelima yang bisa kita dapatkan dari daun Kelor adalah, dapat membantu meredakan peradangan pada luka. Jadi, kalau misalkan kamu ada luka, kemudian lukanya meradang, itu bisa dibantu pencegahannya dengan menggunakan ramuan daun Kelor. Bahan yang kamu butuhkan, 20 gram daun Kelor, dan 20 gram daun Yodium. Caranya, tumbuk daun Kelor dan daun Yodium sampai halus. Setelah halus, kamu balurkan pada bagian luka yang meradang. Menurutkan ramuan ini sampai mengering. Apabila sudah mengering, bisa kamu ganti dengan ramuan yang baru. Lakukan kegiatan ini beberapa kali dalam sehari, dan selama 3 hari berturut-turut. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari olahan daun Kelor. Semoga informasi yang saya berikan tadi, dapat menambah wawasan kita mengenai tumbuhan, dan resep-resep herbal yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe, dan share ke teman-temanmu, biar kita bisa sama-sama belajar mengenai tumbuhan, dan resep-resep herbal yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. inahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahinahin